Perkenalkan, nama saya Katrin Pasaribu, saya ditempatkan di FLC Asai, Yapen, Papua. Pemikirannya hanya disambut, diterima, tapi yang kami temukan sampai di center, kami disambut dengan musik dan warga sangat antusias, anak-anak juga menerima kami dengan senang hati, saya tidak menyangka, ternyata mereka semangat itu menyebut kami, semaria itu menyebut kami. Dan itu membuat saya semakin semangat lagi sebenarnya untuk tetap memberikan yang terbaik, untuk belajaran, untuk anak-anak. Menurut saya mereka cukup dengan kehidupan mereka, perekonomian mereka juga menurut saya cukup, tapi cukupnya untuk kebutuhan mereka sendiri, karena dari segi perekonomian mereka, mereka hanya punya penghasilan saja dari ikan, dari ikan di mana semua warga kan bisa mencari ikan, dan pastinya karena semua punya ikan, berarti ikan yang mereka jual tidak seberapa harganya. Dan kemudian kalau mengenai hasil kebun, kalau yang saya lihat selama beberapa bulan ini, setelah itu mereka cuma sayur, pisang, setelah yang bisa mereka jualkan ke desa-desa tetangga. Setelah kami sampai di sini, ketika kami bertanya kepada anak atau berbincang kepada anak, ada juga yang kami temukan bahwa anak-anak ini cara menjawabnya kurang besopan, sebagai seorang anak. Jadi kita lebih memahamkan mereka bagaimana seharusnya seorang anak itu berbicara. Jadi itu sih yang saya lihat perubahannya, cara sikap anak sudah mulai berubah, cara putur katanya berubah, cara belajarnya berubah. Sebenarnya saya mendengar dari beberapa pihak, beberapa pihak dari warga begitu, atau dari kepala kampung yang sempat bercerita kepada kami, bahwa katanya anak-anak sudah lebih biat belajar, anak-anak sudah lebih pintar dalam berhitung, membaca, mengulis, dibandingkan sebelum daya sampel-panggai SMP. Kesulitan yang saya rasakan sampai di Senter Asai, di mana kehidupan yang biasanya di kota kita mempunyai jaringan, bisa telepon kemana-mana lancar, bahkan internet kemana-mana lancar. Tapi kalau di sini kita sama sekali tidak menemukan hal itu, hanya untuk menerima SMS saja begitu kita tidak bisa, apalagi untuk telepon dan internet. Dan kendala, kalau kita lebih merasakan kendala waktu mengajar, kendalanya kurangnya buku-buku, literasi-literasi anak, terus ada beberapa orang tua yang kurang aktif mendukung anak-anak untuk datang ke sekolah, sehingga kehadiran anak agak lebih diperhatikan. Kalau menurut saya, dari pertama sekali kami sampai di sini, dan cerita mereka tentang guru sebelum kami di sini, mereka sangat antusias, mereka sangat senang, bahkan mereka masih mengharapkan, tangan-tangan mengharapkan tetap berlanjut beberapa tahun lain ke depan. Karena mereka melihat perkembangan anak-anak mereka dari segi kebelajaran, dari segi kehidupan mereka sehari-hari di rumah. Paling-paling menurut sana kan saya berjumpa dengan anak-anak yang niat belajarnya sangat tinggi. Sebenarnya di kota-kota kita menemukan anak-anak yang niat belajarnya tinggi, tapi mereka kan sudah terbiasa dari kecil. Jadi wajar kalau mereka berlomba-lomba. Tapi di sini kan ketika kita melihat bahwa selama ini mereka jarang menemukan hal seperti itu, tapi tiba-tiba kita datang, mereka bahkan sangat senang sampai malam juga nanti tetap di rumah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di ASAI, YAPEN, Papua. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!